Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fina Nayy Rosana, Aftin 12 Saya Selesa Jaya Unita, 133 Kami akan menjelaskan seputar Kesultanan Malaka Let's get started Kerajaan Malaka adalah kerajaan yang berada di Semenang Jumalaya Yang berdiri sekitar abad ke-15 Masih Kerajaan ini walaupun berdiri di Tanah Melayu Tetapi pada masanya merupakan bagian dari Nusantara Kerajaan Malaka anjurnya membelum kepercayaan Islam Semua disebut dengan Kesultanan Malaka Pusat pemerintahan Kesultanan Malaka ini berada di Malaka Yang saat ini menjadi bagian dari Tanah Melayu yaitu Malaysia Awal gadirinya Kesultanan Malaka berawal dari buruk serangan Kerajaan Majapahit Di akhir abad ke-14 yang sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura Serangan Majapahit tersebut membuat Parameswara Yaitu Raja Terakhir Kerajaan Singapura melarikan diri hingga ke pusisi Selat Malaka Dalam Sulalatu Salatin 1979 Parameswara akhirnya mendirikan kerajaan baru di Selat Malaka Pada 1405 Masihi yang sekarang bernama Kesultanan Malaka Raja pertama dan pendiri Kerajaan Malaka adalah Parameswara Parameswara adalah putra Raja Sam Agi yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya Saat masa pembangunan Kerajaan Malaka Ia masih mengalut kepercayaan agama Hindu Parameswara baru memaluk Islam pada masa pertengahan pemerintangannya Yakni tahun 1414 Masihi Saat itu ia kemudian mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah Puncak kejayaan Kerajaan Malaka terjadi pada saat pemerintahan Sultan Manjur Shah 1459 hingga 1477 Tidak hanya sebagai kerajaan yang aktif dalam kegiatan ekonomi Namun Kerajaan Malaka juga membawa misi menyebarkan agama Islam melalui pertegangan Saat itu Kerajaan Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Trengganu dan sejumlah daerah di Sumatera Kesuksesan dari Kesultanan Malaka memancing banyak usul dari berbagai penjuru Untuk menguasai kawasan perniagaan Kesultanan Malaka termasuk kolonial Portugis Berdasarkan History of Malaya tahun 1962 Pasukan Portugis di bawah pimpinan kolonial Afonso de Albu Kurku melakukan serangan di Malaka tahun 1511 Di tahun yang sama tanggal 24 Agustus 1511 Kesultanan Malaka semakin melemah dan rutuh Kesultanan Malaka yang saat itu memimpin kerajaan Kesultanan Malaka Sekaligus menjadi raja terakhir memindahkan ibu katanya ke Dutan Riau Dia pun meninggal di Kampar Meski begitu para putra-putra raja Sultan Mahmud Shah terus melanjutkan kerajaannya Sehingga mendirikan kerajaan baru di Johor, Perang, Malaysia Pertama ada Suralatus Salatin Suralatus Salatin menyatakan juga bahwa kerajaan Malaka merupakan kelajutan dari kerajaan Melayu di Singapura Kemudian serangan Jawa dan Sia menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka Yang kedua ada Kronik Dinasik Kronik Dinasik ini yakni Naski menceritakan bahwa raja Malaka sering berkuji ke Pina untuk ditemu Kaisal Ryongle dengan tujuan meminta pelindungan Pasalnya letak geografis kerajaan Malaka sangat strategis sehingga memicu banyak untuk kota nasi yang ingin menguasai Malaka Pengaruh relasi ini membuat Malaka mendapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan siam dari utara Keberhasilan hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat dan keberhasilan pemerintahan baru di Malaka Lalu Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara juga menjadi salah satu pangkal narmada pindah Yang ketiga ada laporan dari Laksamana Cengko tahun 1409 yang berisi bahwa Islam mulai dianut oleh masyarakat di sekitar Malaka Yang keempat ada pararaton, pararaton ini menyebutkan bahwa terdapat nama yang mirip yaitu Brahyang Parameswara sebagai suami dari ratus sungita yang berasal dari kerajaan Majapahit Peninggalan Kesultanan Malaka Yang pertama ada Masjid Agung Deli di Kota Medan, Sumatera Utara Yang kedua ada Masjid Johor Baru di Johor, Malaysia Yang ketiga ada Benteng Afamosa di Malaka, Malaysia Yang keempat ada Hikayat Hangguah Yang kelima ada mata uang yang berada di dalam Benteng Afamosa Keadaan ekonomi Kesultanan Malaka adalah kerajaan naritim yang mengandalkan perekonomian dan perdagangan Terlebih lagi lokasinya yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan internasional Membuat kerajaan ini berkembang sangat besar Komoditas utama kerajaan ini terdiri dari atas emas, timah, lada, dan kampung Kehidupan politik Kesultanan Malaka Kerajaan ini menerapkan sistem politiknya dengan konsep Islam Dimana perdamaian lebih dijunjung tinggi untuk mencapai keefektifan dalam menerapkan kebijakannya Bentuk dari model kebijakan ini berupa diplomasi perdamaian dan perkawinan Contohnya seperti diplomasi perdagangan perdamaian dengan negara China Dan sebuah perkawinan antar dua penguasa untuk menjalin hubungan yang damai Sistem ini menjadi sebuah tradisi dan diturunkan oleh para pewaris selanjutnya Pengaruh hingga saat ini Agama Islam Kerajaan Malaka menjadi pusat pertumbuhan agama Islam di Nusantara Karena para pedagang Arab dan Gujarat yang singgah di selat Malaka menyiarkan agama Islam Melihat dari sejarahnya, Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Nusantara Sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan tata atau sumber yang kurang palit Bilahi tofik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh